Intro Faktor terbaru kasus pembunuhan satu keluarga di penajam Pasar Utara Kalimantan Timur yang menjadikan siswa SMK sebagai tersangka. Pada awal bulan Februari 2024 lalu, publik dihebohkan dengan kasus pembunuhan yang merewaskan satu keluarga di Kalimantan Timur. Terbaru, polisi telah merilis hasil tes kejiwaan tersangka yang sebelumnya diduga memiliki gangguan. Polres Penajam Pasar Utara mengatakan tersangka JND umur 17 tahun itu tidak mengalami gangguan jiwa. Kasutra Skrim, Polres Penajam Pasar Utara, Ajun Komisaris Polisi, Dian Kusnawan, mengatakan bahwa tersangka melakukan pembunuhan dengan alasan ada masalah antara keluarga ya dan keluarga korban. Salah satu kerabat korban, Randi, mengungkap tabiat Junaidi selama ini. Randi mengatakan bahwa Junaidi jarang senyum dan tak dekat dengan warga sekitar. Tersangka juga dinilai memiliki hobi tak wajar yang diduga sebagai penyimpangan seksual. Dari sederet, postingan dan rekam cucaknya terkuat bahwa tersangka menyukai hal-hal berbau Jepang, mulai dari anime hingga kebudayaan. Namun ada hal yang disorot publik yakni soal genre anime kesukaan tersangka. Ternyata JND gemar menonton anime bergenre dewasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!